Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sulika, perwakilan dari kelompok 2 Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan penghangatan pada degin sapi yang diberi perendaman ekstra kulit nanas Dimana nanas tersebut mengandung enzim bromelain Check this out! Intro Ada pun alat yang digunakan adalah Pertama, termohigrometer Kemudian ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu daging dan suhu larutan Selanjutnya, ada pH meter pH meter digunakan untuk mengukur derajat keasaman suatu zar Kemudian, refraktometer yang digunakan untuk mengukur tingkat kemanisan pada suatu zar Selanjutnya, ada breaker glass Dengan ukuran 250 ml Ada pun sampel pengematan yang digunakan adalah daging papi Kemudian cawan peti yang telah diberi label Kemudian ada pincet Ekstrak warna nanas bagian kulit Label dan tisu serta naraca ohaus Hal pertama yang dilakukan adalah menyusun daging pada cawan peti yang telah ditentukan Selanjutnya, menimbang berat awal daging sapi menggunakan naraca ohaus Dengan cara membuka penutup dan memasukkan daging Kemudian menunggu hingga nilai berat tidak berubah Dilakukan hal tersebut sebanyak jumlah sampel daging Selanjutnya, menuangkan ekstra kulit nanas Dan melakukan pengukuran suhu dan pH larutan selama 1 jam setiap 10 menit sekali Langkah selanjutnya, yaitu Mengukur tingkat kemanisan larutan menggunakan refraktor Tekan tombol read 2 kali Dan akan didapatkan angka tingkat kemanisan larutan Setelah melakukan pengukuran pada larutan Kemudian menuangkan larutan ke dalam cawan peti secara merata Dan untuk pengamatan waktu 2 menit Lagi sapi langsung diangkat dan diukur suhu daging pH daging dan berat akhir daging pada neraca ohaus Lakukan pengukuran setiap 10 menit sekali selama 1 jam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!